Tribun Arus 2 Pemancing Dewas Tenggelam di Perairan Mutun, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Menurut Kasat Polayurut Polres Pesawaran, Ibtu Swartono, peristiwa tersebut bermula dari 4 orang yang berangkat melaut pada Minggu 2 Juli 2023. Nasnya perahu yang bermuatan 4 orang tersebut terbalik saat gelombang tinggi hingga menewaskan 2 orang. Dan untuk mengetahui kronologi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Oki Indrajaya dari Tribun Lampung. Silahkan rekan Oki. Baik rekan Arita, selamat sore dan selamat sore kembali untuk Tribun Arus 2 Pemancing. Ini saya akan melaporkan langsung dari Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesawaran, terkait peristiwa tenggelamnya 2 orang yang terjadi di Perairan Pulau Tembikil pada hari Minggu pagi kira pukul 6. Dan peristiwa tersebut dikonfirmasi oleh Kasat Polayurut Polres Pesawaran Ibu Swartono pada Minggu siang. Dikatakan olehnya bahwa peristiwa tersebut berawal ketika 4 orang berangkat dari Desa Sukajara Lampasing untuk menuju ke sekitar Pulau Tembikil. Dari Perairan tersebut, 4 orang tersebut yakni adalah Wisno, Yanwar, Sesianto, dan juga pemilik kapal yakni Risman. Dan keempat orang tersebut berangkat kira pukul 6.30 dari Desa Sukajara Lampasing menuju ke Pulau Tembikil. Di sana memang cuaca sedang bergelombang dan memang ketinggian daripada ombak tersebut membuat cuaca dan keadaan air menjadi tidak stabil sehingga dari keadaan tersebut membuat perahu mereka terobang obin sehingga membuat air dari ombak masuk ke dalam lambung kapal mereka. Dan di sana mulai terjadi kepanikan dan membuat tempatnya harus memutuskan untuk meminggirkan kapalnya ke pulau atau menunggu di situ untuk meminta bantuan. Namun yang terjadi adalah Sussman dan juga Yanwar memutuskan untuk mencari bantuan ke pinggir, ke pantai Mutun pada saat itu dan mencari bantuan sekitar pukul 7. Di sana mereka mencari bantuan dan kemudian melaporkan bahwa ada teman mereka yang masih berada di kapal untuk minta dievakuasi. Namun setelah bantuan datang ternyata kedua pemancing tersebut atas nama Wisru dan Sesianto sudah tidak ada lagi di atas kapal, justru keadaannya kapal mulai terisi penuh dan dua-duanya sudah menyatakan menghilang dan tenggelam. Pencarian dilakukan pukul 10 dengan melibatkan dari Basonas Lampung, CNIAL, Pelayaran Forest Sawaran, Polset Pandang Cermin, dan juga Koramil tempat. Dengan memakan waktu 6 jam, akhirnya kedua pemancing yang tenggelam tersebut berhasil ditemukan pada pukul 13.00 siang. Sempatnya ditemukan di dasar Terumbu Karang, tak jauh dari kapal mereka yang tenggelam tersebut dan keadaannya mereka tersangkut di dasar Terumbu Karang dalam keadaan yang masih bersama. Nah, begitu. Lalu setelah dievakuasi, jenazah kemudian diantarkan untuk ke rumah sakit di rumah sakit Sokrodipo di Bandar Lampo dan kemudian diserahkan kepada pihak keluarga. Dari kesaksian Januar, maka bahwa dia menceritakan bahwa memang sebelum kejadian, dirinya memang ingin membantu, bisa ketolongan, pikir pantai. Nah, kalau yang terjadi, mereka tidak mengindahkan permintaan mereka untuk berjaga, tetap dan berada tetap di kapal, namun mereka sudah mungkin memutuskan untuk berenang juga, namun karena mereka tidak berbenang, akhirnya mereka pun tenggelam. Saksikan lain, dari kesaksian dari Usman, dan mereka juga, dari kesaksian dari Usman, mengatakan bahwa saat itu cuaca sedang tidak bersahabat. Air yang mulai meninggi dan sesai ombak membuat mereka ingin kembali, namun sayang, kapal mulai terisi air dan juga membuat dua rekan mereka menjadi korban dalam persiwa tenggelamnya perahu pemancing pada minggu pagi. Begitu rekan Ariska dari Kabupaten Persawaran melaporkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!